Saya masih bersama budayawan Gunawan Muhammad, ia juga peraih The Japan Foundation Award 2022 lalu karena aktif mempromosikan persahabatan internasional melalui bidang akademik seni dan budaya. Ia juga sebagai pendiri majalah Tempo dan juga komunitas salihara. Mas Gun, boleh ceritakan gak bagaimana suasana hati Mas Gun menulis surat yang begitu keras tentang merasa dibodohi, kecewa dan sedih? Oh ya, sangat berat, berat sekali. Bukan karena saya memunjah Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali traumanya. Dari sejak, dan saya mengalami, yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya gak tahu. Kemudian Suharto, perlawanan kami terhadap Suharto. Penculikan, lalu kemudian kejolak-kejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama, supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu, saya lihat Pak Jokowi gak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan sampai sekarang belum melihat. Saya sedih, saya sedih loh. Saya ini, dari kecil, disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan gak bisa, kita merasa, kita tidak ditarirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus memang bikin ini selamat. Kenapa Mas Gun, seperti patah hati sekali? Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi, patah hati terhadap harapan yang selama ini. Begini ya, terakhir itu terakhir. Bukan. Eri Riana kan menghadap, dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan mewakili, saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi, lewat abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri, karena mendengar. Kata Eri, begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan, atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan, maju, kamu kembali lagi ke Solo, dan kembali kembali ke Kota. Dan tetap kembali ke PDB. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya, ya, sadatnya Mas Pratik waktu ada. Nah, jadi, lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK, dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika, setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percayai? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola saja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik, mengatakan bahwa politik itu hanya tipu-menipu. Bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki. Yang disebut Wani Piro. Semua bisa dibeli. Nah, politik yang kembali kepada masa lalu, kepada masa yang politik sebagai pengabdian dan tugas itu hilang. Mas Gun, tidakkah Mas Gun juga merasa bahwa apa yang Mas Gun katakan atau harapuan itu terlalu ideal? Dan dalam politik tidak ada yang ideal dan tidak ada yang absolut. Pada gilirannya, maka kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang terbatas. Betul, tapi begini ya. Betul, tidak ada yang absolut. Di dunia tidak ada yang absolut. Tapi ada yang harus diperjuangkan ke arah yang absolut itu. Cita-cita yang ideal itu, prestasi yang ideal itu, ibarat kaki langit ya. Horizon. Dia kelihatan kita tujuh ke sana, dia mundur. Tapi tidak berarti kita tidak maju ke sana. Lalu tidak kita mengatakan, ya sudah dah, tidak pakai nilai-nilai kita tipu-menipu terus-menerus. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalau wakil rakyat kemudian tidak, mau jujur kepada milihnya. Bukankah kekaguman para pendukung Presiden Jokowi adalah karena dia jujur, sederhana, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara, berani. Dan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa pemimpin ke depan harus berani, punya nyali, melanjutkan program-program pembangunan, hilirisasi, dan lain sebagainya. Bukankah untuk kepentingan yang lebih besar ini, Mas Gun, juga perlu mengorbankan baperannya Mas Gun? Saya tidak baper. Kalau saya baper sudah teriak-teriak dari dulu. Tapi tidakkah perlu untuk kepentingan yang lebih besar ada perasaan pendukung yang dikorbankan? Jangan saya selama ini diem karena menahan untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan-jangan. Secara instinktif ya. Seperti misalnya KPK. Kan kita meminta KPK diperkuat. Pak Jokowi janji, ya tidak terjadi. Beberapa teman sudah patah harang lah. Saya tidak. Karena kemudian ada perkembangan lainnya. Mudah-mudahan ini baik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, give him the benefit of the doubt. Nah kembali ini adalah masalah selera moral orang. Saya cenderung pada, percaya pada orang. Kalau saya ditipu ya, ditipu. Tapi kecederungannya tidak bisa hilang. Dengan begitu saja. Sampai kalau kita harus barano ya terus-menerus. Masyarakat yang hanya mencurigai satu sama lain, itu masyarakat yang sakit. Karena memang saya di antara semua tweetnya Mas Gun, saya melihat tweet Mas Gun yang, ini keras kali. Saya mau mengatakan, mau membacakannya. Bersangka baik kepada seseorang itu bisa salah, bisa naif, bahkan bisa bodoh. Orang yang kita sangka baik ternyata bisa culas dan hianat. Tapi sangka baik adalah dasar ketentraman sosial. Kita tidak bisa hidup dengan saling curiga. Maka terkutuklah orang yang menciderai kepercayaan dan sangka baik orang banyak. Keras kali Mas Gun. Kalau mengutuk orang yang merusak dasar-dasar masyarakat, ya kutukan itu, apalagi dari seorang manusia seperti saya, tidak beratlah. Kalau kutukan dari Tuhan, ya celaka. Tapi harus saya mengutuk. Karena yang rusak itu dasar loh. Dasar. Di dalam satu rumah, kita tidak percaya lagi pada saudara-saudara kita. Bagaimana? Ketika kita percaya misalnya di satu kantor. Ini biasa ya, kantor lah. Ada seorang, dan seorang yang mengkhianati. dan sebenarnya semua orang lalu rusak, karena tidak ada lagi kepercayaan pada orang baik. Itu kan jahat. Percaya bahwa manusia baik itu rasa terima kasih pada Tuhan. Kalau begitu, saya mau tanya sekali lagi, Mas Gun. Kenapa tidak memberikan percaya sekali lagi kepada Jokowi, yang merestui anaknya sebagai wakil presiden, sebagai jalan kebaikan untuk Indonesia? Kalau anaknya qualified, terbukti qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam, seperti diharapkan, silahkan. Saya tidak keberatan. Tapi Gibran, dengan segala hormat atau tidak hormat, kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru dua tahun, ada rekamannya. Nah, mengapa sekarang lain? Itu saya bingung, dan saya kira mungkin jangan-jangan Pak Jokowi juga bingung. Mungkin menjelang akhir jabatannya, dia agak kehilangan, apa ya, bisikan hati yang sehat. Anda melihat Pak Jokowi sudah berubah? Saya kan tidak tahu dari dalamnya. Saya melihat bahwa polisinya tidak bisa disetujui. Polisinya tidak bisa disetujui? Polisi yang mana menurut Mas Gun? Pertama, mendorong Gibran. Dan meloloskan di MK? Ya. Dan Anda merasa bahwa itu ada campur tangan Presiden? Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak, maka dia akan memenuhi apa yang dijanjikannya pada Eri Riana. Bahwa meskipun MK meloloskan, maka tidak mengajukan diri sebagai WAPRES. Tapi bagaimana kalau, ya itu tadi, ini adalah pilihan-pilihan terbatas, yang mungkin tidak ideal, tetapi baik untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau untuk kepentingannya yang lebih besar, harus mengorbankan diri. Kalau mengorbankan diri tidak, juga mengorbankan anaknya, ya bagaimana kita percaya bahwa ini untuk kepentingannya yang lebih besar. Mungkin Pak Jokowi tidak percaya siapapun juga, kecuali Gibran. Sehingga dia yang harus ditaruh di dekat kekuasaan yang akan datang. Tapi, masih tidak ada. Kalau saya, ini lepas dari Pilpres, kalau saya harus memilih antara Gibran dan Mahmud, ya saya akan memilih Mahmud. Kenapa kau seperti anti anak muda? Bukan anak muda. Bukan anak muda. Kredibilitas. Anak muda, ada seorang yang namanya Gibran juga, dari bawah, menjadi bisnis internasional. Kan luar biasa itu. Lupa, saya pikir dia Gibran. Pusiranya Pak Jokowi, bukan. Gibran, anak miskin saja. kemudian naik. Nah, itu kan tangguh. Dan banyak yang lain. Misalnya, kenapa bukan, misalnya saya gak kenal banget, Emir Dardag, Pak Eric. Oh ya, Emir Dardag. Emir Dardag. Itu kan, katanya bagus. Kenapa bukan dia? Artinya, kalaupun batas minimal, usia pencapresan itu diturunkan, kenapa hanya untuk Gibran? Karena harusnya itu bisa untuk yang lain. Jadi, ketidaksepakatan, atau kesedihan seorang Gunawan Muhammad itu adalah ketika MK terintervensi untuk meloloskan keponakan sendiri dan kemudian tetap menjadikan putra Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Itulah kesedihan terutama. Ini adalah ketika makin jelas dia tidak memenuhi janji seperti janjinya pada Airi Riana. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!